Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin kita telah membahas tentang Apa namanya Itu ya Anggota keluarga A'da'ul usroh Ya Tentang A'da'ul usroh Anggota keluarga Kali ini juga kita Masih akan membahas itu A'da'ul usroh Untuk mengingat-ingat kita Coba kembali ya Usroh itu artinya keluarga ku Ini untuk mengingat Sorry Nah Abi Bapakku Umi Ibuku Ana Saya Uhti Saudariku Ami Pamanku Amati Bibiku Jadi Kakekku Jadati Nenekku Ya Kemarin ini sudah dipahas Nah Alhiwarnya juga kemarin sudah Percakapannya Bapak saya ini Basakan kembali Untuk mengingat-ingat ya Nah Ungzurya Saudiki Lihatlah Wahai temanku Hadihi suratu Surati Ini Foto atau gambar Keluarga ku Masya Allah As-suratu Jamilah Masya Allah Gambarnya bagus Sukron Terima kasih Nah Kemudian Ada lagi Bapakku Nah kemudian ada lagi bawahnya itu Siapa ini Siapa ini dan siapa ini Hadha Ami Wahazihi Amati Nah Hadha untuk laki-laki Hadhi Untuk perempuan Amati kan perempuan Kalau Ami Itu laki-laki Ami Paman Amati Bibiku Kemudian Masmu Ammika Wa Masmu Ammatika Ami Ismuhu Hasan Sorry Masmu Ammika Siapa nama pamanmu Wa Masmu Ammatika Dan siapa nama bibimu Ami Ami Ismuhu Hasan Pamanku namanya Hasan Wa Amati Ismuhu Fatimah Dan bibiku Namanya Fatimah Kemudian Ada lagi di bawahnya Nomor 11 Eh Hazihi Uhti Hazihi Uhti Ini saudariku Ini saudariku Masmu Uhtika Siapa nama saudarimu Ismuhu Salma Namanya Salma Namanya Salma ya Saudaranya Kemudian Hazajadi Wahazihi Jadati Ini Kakekku Dan ini Nenekku Masmu Jadika Wajad Datika Siapa nama kakekmu Dan nenekmu Jadi Ibrahim Kakekku namanya Ibrahim Wajad Dati Khadijah Dan nenekku namanya Khadijah Nah kali ini Kita akan membahas Yang ada di halaman Berapa 82 Ini tentang Perubahan ya Atau nantinya Setiap kalimat itu Dapat berubah Ketika Pemasukan Domir Atau kata ganti Yang berbeda Pak Zeni Sudah Bikinkan Tabelnya Ini Kemarin Yang kemarin Ini Ungzur Lihatlah Saudiki Temanku Suratun Foto Gambar Jamilah Bagus Ismun Nama Manasi Apa Nah kali ini Kita akan Membahas Yang ada di halaman 82 Tadi Nanti kalian bisa Ngaca ya Nah Yang pertama itu Ada kata-kata Mak 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 itu artinya Mak itu sebenarnya Artinya banyak Nah Di antaranya itu ada Artinya apa Bisa siapa Bisa berapa Bisa tergantung Konteksnya Tergantung konteksnya Kemudian ada hal Hal itu artinya apakah Nah yang akan kita bahas Di sini itu ada Dua Kata tanya Atau dua istifah Yang pertama itu Kata tanya Menggunakan Mak Kemudian Kata tanya Menggunakan Hal apakah Nah Untuk konteks di sini Mak Yang di sini Memakai arti Siapa Kemudian ada Ini Ada ismun Ada kata ismun Ismun itu artinya Nama Itu sudah umum banget ya Ismi Ismun nama Ismi nama ku Nah kemudian kali ini Kita akan membahas tentang Perubahan domirnya Ini kan Ismun itu Asal kata Kemudian ketika Ismun itu Nanti ditambah Ka Ditambah Ki Ditambah Hu Nanti berubah artinya Ismun Berubah menjadi Ismu ka Maka artinya menjadi Namamu Ismun itu tadinya Artinya hanya nama Yudah nama tok Kemudian Ketambahan kaf Menjadi Namamu Nah Ismuki juga seperti itu Menjadi Artinya juga menjadi Namamu Tapi perbedaannya Kalau kak Itu Yang diajak berbicara Itu seorang laki-laki Tapi kalau ki Yang diajak Bicara itu Seorang perempuan Yuk kalau diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Yuk sama Namamu Namamu Tapi Ketika Diucapkan ke bahasa Arab Kalau lawan bicara kita Ismuka Namamu Laki-laki Orang yang lawan bicara kita Laki-laki Maka menjadi Ismuka Kalau lawan bicara kita Perempuan Menjadi Ismuki Nah Kemudian ada Ismuhu Ismuhu Nah Kata Ismun Artinya nama Ketika ketambahan Ha Di belakangnya Yang berharokat Toma Maka artinya menjadi Namanya Ismuhu Namanya Nah Disini pun sama penggunaannya Nyak disini Namanya maksudnya orang Yang ditunjukkan namanya Nah orang itu Seorang laki-laki Tapi Kalau Ismuhu Tadi kan Ismuhu Nah kalau sekarang Ismuhu Ismuhu Dan Ismuhu Itu artinya Sama-sama Namanya Tapi kalau Hu itu laki-laki Kalau Ha Itu nanti Perempuan Yang sedang Dipicarakan Atau Namanya Yang kita Bicarakan kan Namanya Itu seorang Perempuan Seperti itu Kemudian Ada lagi Ketambahan Yak yang disukun Atau Bahasa Arab Istilah Arabnya itu Yak mutakalim Maka Kata Ismun Yang artinya Nama Menjadi Namaku Ismi itu artinya Namaku Seperti itu ya Perubahannya ya Satu Lafat Begitupun Kita terapkan ke contoh yang lain Nah disini itu Ada sebuah Lafat Lafat yang Kemarin kita sudah bahas Ammatun Ammatun itu kan Bibik ya Artinya itu Bibik Nah ketika Kemasukan domir-domir Yang telah disebutkan tadi Menjadi seperti apa Kita lihat Ammatun Ketika berubah menjadi Ammatuka Berarti menjadi Bibimu Laki-laki Orang yang diajak bicara Kalau menjadi Ditambah Yang dikasro Yang dikasro Akhirnya menjadi Ammatuki Maka artinya menjadi Bibimu Nah yang diajak bicara Itu perempuan Kemudian Kalau Ammatuhu Menjadi Bibinya Ingat Kalau Hu itu laki-laki Ammatuha Ammatuha Bibinya Sama Tapi kalau H itu perempuan Kemudian Ya Seperti itu tadi Amati Itu menjadi Bibiku Kalau Ya Itu menjadi Bibiku Seperti itu Itu perubahannya Kalau K Itu Kamu laki-laki Kalau Ki Kamu perempuan Kalau Dia Atau Nyak Laki-laki Kalau H Itu Dia Atau Minyak Perempuan Kalau Ti Itu menjadi Perubahannya Seperti itu Nah Kemudian Nanti Penterapannya Di halaman 82 Tadi Yang tadi Seperti ini Maksudnya Mas Muka Siapa Namamu Berarti Otomatis Karena penggunaannya Kaf disini Itu yang diajak Bicara itu Laki-laki Siapa Namamu Nah Lawan bicara Kita itu Laki-laki Dijawab Ismi Ahmad Nah Ini ya Yak mutakalim Ingat-ingat Berarti Namaku Ahmad Kemudian Kalau menggunakan Istifham Atau Katatannya Hal Hal Haza Ammatuka Apakah Haza ini Ammatuka Berarti Bibimu Apakah ini Bibimu Nah Kalau menggunakan Hal Itu nanti ada Dua Kemungkinan Kalau Jawabannya Tidak Ya Berarti tidak Kalau tidak Iya Berarti tidak Ketika Iya Maka Dijawab Naam Iya Hadihi Amati Ini Bibiku Kan tadi Tanya Apakah ini Bibimu Dijawab Iya Ini Bibiku Kalau tidak Kalau Ternyata Bukan Bibiku Atau Berarti Dijawabnya La Bukan Atau Tidak Hadihi Umi Nah Ini Ibuku Karena Bukan Bibi Maka Menjadi La Hadihi Umi Seperti itu Ya Intinya Kalau Ma Itu Biasa Saja Seperti ini Tapi Kalau Hal Itu Nantinya Menuntut Jawaban Naam Kalau Tidak Naam Ya La Naam Itu Artinya Ya Kalau La Itu Artinya Tidak Atau Bukan Sudah Gak Apa-apa Kemudian Kita Lihat Kepraktek Penerapan Dalam Bukunya Nah Seperti Ini Ya Kita Bahas Yang Pertama Mas Muka Siapa Namamu Ismi Ahmad Siapa Namamu Laki-laki Ya Berarti Mas Mugi Siapa Namamu Nah Ini Biasanya Perempuan Ismi Salma Nah Ahmad Tadi kan Laki-laki Salma Itu Perempuan Namaku Salma Berarti Orang Tadi Ternyata Sedang Bicara Dengan Seorang Perempuan Yang Bernama Salma Makanya Mas Mugi Siapa Namamu Nah Kalau Yang Pertama Ternyata Sedang Berbicara Dengan Seorang Laki-laki Yang Bernama Ahmad Makanya Bertanya Mas Muka Siapa Namamu Namaku Ahmad Kemudian Mas Muhu Siapa Namanya Dijawab Ismuhu Hasan Namanya Hasan Kenapa Hu Karena Laki-laki Yaitu Yang Bernama Hasan Kemudian Mas Muhu Siapa Namanya Ismu H Aminah Namanya Aminah Memakai H Karena Apa Yang Sedang Dibicarakan Seorang Seorang Perempuan Yang Bernama Aminah Seperti Itu Nah Kali ini Terus Kita Akan Memas Yang Hal Tadi Itu Hal Hal Apakah Ini Ammuka Itu Pamanmu Ammuki Atau Bibimu Apakah Ini Pamanmu Atau Apakah Ini Bibimu Ketika Jawabannya Iya Maka Naam Haza Ammi Iya Ini Pamanku Tetapi Ketika Tidak Ini Jawab Lah Haza Api Bukan Atau Tidak Ini Bapakku Karena Bukan Pamannya Nah Kalau Kalau Naam Tinggal Kalau Disini Amun Ditulis Lagi Amun Naam Haza Ami Seperti Itu Ya Ini Namaku Tapi Kalau Tidak Nantinya Ya Ternyata Disitu Ada Siapa Apakah Ini Paman Bukan Ternyata Ini Bapakku Makanya Ditulis Lahazah Api Seperti Itu Contohnya Itu Untuk Yang Laki Laki Makanya Haza Ya Ingat Ingat Juga Kalau Haza Itu Ini Tapi Untuk Laki Laki Kalau Hazihi Ini Untuk Perempuan Dan Kita Bahas Hal Hazihi Ammat Apakah Ini Paman Mu Atau Ammat Atau Bibimu Oh Ini B Sorry Hal Hazihi Ammat Apakah Ini Bibimu Atau Bibimu Ini Kak Itu Untuk Yang Laki Laki Kalau K Untuk Perempuan Sama Tadi Ketika Ternyata Ya Bibinya Maka Menjawabnya Naam Harihi Ammat Ya Ini Bibiku Tapi Ketika Tidak Dia Dijawab La Harihi Umi Bukan Ini Ibuku Seperti Itu Yang Antinya Itu Kalau Hal Itu Menuntut Jawaban Naam Atau La Tapi Kalau Mak Ya Enggak Kalau Mak Tidak Nah Ingat Ingat Tadi Ya Kalau Kak Kamu Laki Laki Ki Kamu Perempuan Kalau H Dia Laki Laki Kalau H Dia Perempuan Kalau H Berarti Ini Laki Laki Kalau Ini Perempuan Kalau Ketambahan Ya Menjadi Ku Amati Beramati Menjadi Bibiku Kalau Ketambahan Kaf Kasro Berarti Menjadi Amatuki Berarti Bibimu Amatuka Ya Bibimu Tapi Laki Laki Seperti itu Nah Untuk Latihannya Silahkan Silahkan Ya Nanti Kalian Kerjakan Yang ada Di Halaman 83 Di Halaman 83 Ye Yang Ini Ayo Berlatih Tamrinat Mas Muhu Ismuhu Siapa Ini Gambarnya Tinggal Lihat Di Pembahasan Yang Awal Ini Gambarnya Siapa Ini Gambarnya Siapa Ini Siapa Mas Muhu Eh Ini Sudah Ya Yaudah Untuk Latihannya Nanti Pak Pak Ini Tuliskan Di Deskripsi Tugas Oh Ini Latihannya Yang Ini Saja Latihannya Yang Ini Saja Latihan Yang Kedua Kemarin Kan Itu Sudah Yang Kedua Kerjakan Seperti Contoh Ini Mis Lu Yang pertama Contohnya Mis Mis Abuka Hal Hadha Abuka Naam Hadha Abi Seperti itu Ya Soba Ya Berarti Kalau Kan ini Abuka Bapakmu Tinggal Kalian Tambah Hal Hadha Itu Kemudian Ma'am Hadha Seperti itu Nah Abinya Nanti Diganti Yang Amun Itu Ya Latihan Dua Coba Kalian Kerjakan Sampai Mana Ya Ya Sudah Yang Yang Bagian Pertama Saja Nomor Satu Sampai Lima Yang Bagian Ini Saja Yang Hamzah Yang Hamzah Ya Latihannya Itu Halaman Berapa Ini 84 Latihan Dua Yang Bagian Hamzah Saja Nomor Satu Sampai Lima Oke Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Dari Bahasa Ini Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh